Halo teman-teman Supervisor, kali ini saya membahas tentang cara install Composer di Ubuntu. Composer adalah perangkat lunak untuk dependency manager untuk PHP. Jadi, programmer atau developer dapat mendeklarasikan library yang dibutuhkan untuk aplikasi PHP yang sedang dikembangkan. Kemudian, Composer akan menginstalasi dan memperbarui library yang dibutuhkan. Jadi, tidak perlu download satu per satu library-nya dari website masing-masing library. Cukup menuliskan paketnya. Nah, disini ada websitenya untuk paket-paket dari PHP. Misalnya kita cari Arafel. Nah, install Arafel-nya akan bisa pakai Composer. Nah, dia akan mencarinya disini. Oke, nah disini kelihatan dia butuhnya apa. Oke, nah sekarang kita coba instalasi. Oke, disini sudah ada VPS Ubuntu 18.04. Oke, di Ubuntu 18.04 sebenarnya sudah ada Composer di repository-nya. Yang bisa kita langsung delankan. Versi 1631. Cuma kalau kita ingin dapatkan yang terbaru, kita download langsung Composernya. Disini versi yang terbarunya 1.10. Oke, kita download dulu. Yang dibutuhkan. Dia butuhnya ini. URL, php-cli, php-mb-string.git, dan unzip. Setelah php terinstall, kita jalankan si URL untuk download Composernya. Oke, kemudian kita pindahkan Composernya ke usr.local.bin. Kita ubah nama yang jadi Composer saja. Oke, sekarang kita lakukan pengujian. Composer minus V untuk lihat versinya. Kita bisa langsung jalankan Composer. Oke. Misalnya nanti mau update Composernya, kita jalankan Composer. Solve update. Oke, jadi seperti itu. Cara installnya cukup mudah. Kita install dulu dependensinya. Kemudian download dan pindahkan. Itu kalau install Composernya secara manual. Tapi kalau kita jalankan langsung dari repository. Nah, itu kita tidak perlu jalankan perintah ini. Dia akan mendownload sendiri paket yang dibutuhkan. Sekian. Selamat mencoba.